Intro Oke, balik lagi sama gue Lirais, di channel Veloftur lengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi mau dandanin kedua mobil nih, jadi kalau biasanya cuma satu-satu, sekarang sekaligus dua berbarengan Karena memang itemnya ada di satu worshipnya sama, yes, kita lagi ada di Venom, Cool & Light dan Prestige Motorsport Yang ada di mana? Eh Prestige Motor, Prestige Image Motor Car, tuh ada tulisannya, salah gue Nah, jadi untuk si Aubrey sendiri, kemarin itu speakernya udah rusak, jadi speakernya gak mau nyala, akhirnya kita mau pasangin ganti speakernya pake Venom Gue belum tau sih pake item yang mana, ini lagi dibongkar dulu, nanti kita coba cari ya Speaker, bukan speaker sih, dia di speaker depan itu istilahnya kalau di audio itu adalah mid-bass Mid-bassnya kita pake yang merek apa, bukan merek ya sih, maksudnya model apa, nanti kita kasih liat Terus selanjutnya Cici lagi ada di dalam, tuh udah di dalam kurungan, udah dibukain semua Yuk, sekarang kita liat Cici dulu Nah, jadi menurut gue secara pribadi, apa ya, kaca filmnya standarnya itu agak-agak kurang gitu loh Dibilang gelap enggak, dibilang terang juga enggak gitu loh, dan kurang menahan panas sih kalau dari gue pribadi Nah, makanya sekarang kita dateng, gue pengen ganti dengan spek yang cukup agak ekstrim, tapi berhubung kaca filmnya bagus Jadi, walaupun gelap dari luar, tapi akan tetap terang dari dalam, nanti kita akan lihat Nah, ini sekarang kondisinya, ini sudah dicapotin semua, tuh kondisinya kacanya udah jadi standar Nih, gue sekarang masuk ke dalam, dan kalian pasti bisa lihat Tuh, masih bisa kelihatkan gue dari dalam kan Nah, ini apa ya, menurut gue enggak bagus juga sih, kalau Apa ya, kalau mobil, ya tapi balik lagi sih Karena menurut gue, modifikasinya, lu tetap harus punya konsepnya dulu Lu mau bikin mobilnya untuk tujuannya apa, ininya apa Nah, kalau untuk si, si THB ini kan memang gue pakai daily Jadi, dan gue sering bawa barang segala macem, jadi gue enggak mau kacanya terlalu terang Nih, terang kayak begini, gue enggak mau Karena apa, berbahaya juga kan, misalnya kita kayak naruh laptop Naruh tas, naruh apa, segala macem Memancing orang, mungkin orang niatnya awalnya enggak mau macem-macem Tapi gara-gara ada kesempatan Who knows, gitu kan Nah, ini sekarang mau kita pasangin kaca film Cool & Light Dengan, apa ya, tingkat kegelapannya itu 80 di bagian samping Samping belakang, samping kiri kanan 80, sedangkan di bagian depan itu 60 Ya, mungkin kalau misalnya teman-teman pertama dengar Wah, 80-60, gila pasti gelap banget Nah, tapi enggak apa-apa Tapi kita akan lihat aja nanti hasil akhirnya seperti apa Dan teman-teman juga bisa lihat nanti keadaan gelap pun juga masih bisa seterang apa dari dalam Ya, karena menurut gue nih, kalau kaca film yang bagus Mau gelap dari luar pun, dari dalam tetap akan terang Oke, yaudah kita langsung aja, kita lihat langsung pengerjaannya seperti apa Let's go Nah, untuk si obli sendiri Karena speaker-nya udah mati Nih, mati Yaudah, akhirnya gue bongkar, terus gue putusin untuk ganti Tipenya yang baby dia blue BD Itu nanti yang akan diganti dari mid-bassnya, dari speaker yang di depan, di sebelah sini Sama, kemarin gue udah beli ini nih Ini sebenarnya adalah Twitter untuk RS Kalau tadinya kita pakai Twitter-nya di depan nih, di dashboard Itu agak sedikit mengganggu ketika lagi slalom Jadi pas lagi G-Force tinggi, dia goyang kan Karena kan dia cuma ditempel doang Nah, akhirnya gue berinisiatif untuk beli si Twitter bawaan originalnya si Hoda Brio RS Nah, jadi dia adanya di sini Jadi tidak akan mengganggu, karena dia tidak menempel Jadi enggak bakal goyang-goyang Ini kebetulan juga nanti akan kita ganti Udah deh, kita lihat aja nanti seperti apa Cuman kalau gue secara pribadi, gue lebih suka tampilan yang seperti ini Kenapa? Karena benar-benar tampilannya dari dalam juga jadi clean look Ya, look-nya jadi clean, jadi bersih, jadi adem gitu loh Kita mata tuh nyetir tuh nggak terlalu keganggu dengan benda-benda yang ada di dashboard Karena gue tipikal yang agak begitu keganggu sih Kalau dashboard-nya diisi apa-apa segala macam, agak sedikit keganggu Maka kita pakai ini Kita akan coba lihat hasilnya nanti seperti apa Baru kali ini, Obri dan Cici berada dalam satu workshop yang sama Dan mengerjakan sesuatu yang berbeda Kalau memasangkan kaca film, biasanya kita akan tempel dulu dari luar Ini untuk ngemal berarti ya bang ya Ntar kalau udah sama dimensinya baru dipasang lewat dalam Apa kebalik? Ini ngemal dari luar Ngotong dari luar dulu Pasang dari dalam Pasangnya dari dalam Itu dia Supaya presisi Sesuai dengan fungsinya Haa Haa Pasang dari luar dulu Lu ngapain sih Kejatuhan gue bang Disini, 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 disini Kaca film apaan? Cool and light Berapa persen? 80% kanan-kiri belakang Yang depan 60% Kok dia tahu sih? Karena kelihatan bang perbedaannya Kelihatannya dari mana? Dari dalam Karena dia terangnya berbeda Oh gitu Ini kalau penampilannya dari luar sih Gue suka banget sih Jadi bener-bener kayak apa ya Mobil tuh kayak private banget gitu kan Gue senang banget sih kalau lihat dari tampilan luarnya Cuman emang disini kalau teman-teman lihat secara detail Masih ada agak sedikit basah-basah Ini wajar namanya juga pemasangan kaca film Jadi kalau setiap pemasangan kaca film itu Dia gak akan bisa langsung Nah terbukti dengan Pasti ada warning Nah kan Nih Nih, disini Disini ada warning Please don't Please don't Please do not Wind down your window in the next 48 hours Cool and light Artinya Makan ayam bakar Bukan perhatian Oh bukan Mana ada perhatian? Warning di Apa? Warningnya apa? Bahaya Bukan Warning itu bukan bahaya Danger Danger Warning Please do not Jangan buka kaca Sampai 2 hari ke depan 48 jam Jadi dia Biarkan dia Apa ya namanya Kering dengan sedih Nah itu artinya adalah Jadi gak boleh buka kaca selama 24 jam Dari ke depan 2 kali 24 jam Supaya dia biar kering dulu di kacanya After itu baru deh Baru cakep Nah sekarang lu liat dari luar kan Dari luar tampilannya udah Keren banget Cocok banget ya Ini kan mobilnya warnanya merah nih Menjreng kan Udah gitu kacanya gelap Nah sekarang gue pengen Coba dari dalem Lu liat dari luar ya Iya 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 Wah Engga keliatan Mengasih mas Aldi nya Nih Dia ngapain Gua kasih Kone apain Gua ngapain gitu Gue gak tau dia ngomong apa Gue gak tau Dia ngomong apa Dia ngapain Gue gak tau Tuh Nah temen temen bisa lihat sendiri Walaupun tadi dari luar gelap banget Tapi kalau dari dalem tuh keliatan tuh Ya kan Si Sultan keliatan Depan juga masih keliatan Ini tempatnya depan agak gelap sebenernya Karena dia tempatnya indoor gitu kan Tertutup Tapi Dengan Walaupun Kita pake kaca yang gelap Tapi dari dalam tertutup terah Inilah Salah satu hal yang bikin gue Agak susah Pindah ke lain hati Daripada cool and light Karena Dan kebetulan juga mobil-mobil kita Semuanya sekarang pake cool and light nih Dari si Ruby udah pake Terus si GT1 juga udah pake Sekarang si CC kita pakein Nah Itulah fungsinya ya Selain dia menahan matahari Dia juga menjaga privasi dalam mobil Ya kan Tapi tetap Apa ya Kasian gak ada jok ngomong Jadi Walaupun kita ganti Walaupun gelap segala macem Tapi tetap Apa ya Unsur safety dari pengendaranya Tetap di kedepankan Betul Wah ini dia Bosnya mau pulang Kita sorot dulu Mau mana? Mulai Mulai Thank you Enjoy Sukses ya Tinggal pake KS ya Iya Hati-hati di jalan Jangan nyompet Pintu kurang kuat kok Pintunya kurang kuat Emang suruh fitness kali ya Dari kuat Nah Poy Untuk yang Brio Kita juga udah rubah Jadi kalo kemarin itu Di bagian Twitternya Ini kita sudah rubah Ini kemarin di Venom Galeri Bekasi Sama tempatnya Kok Andy Sama si Mas Hardy Nah terus Kemarin itu kan Speakernya sempet mati Rusak ceritanya Makanya akhirnya gue memilih Untuk ganti Nah kali ini kita ganti Pake Venom Tadi udah gue sebutin Tipenya apa Baby apa tadi ya Pokoknya ada Baby-Baby Baby Blues Pokoknya ada Baby-Baby-Nya ya Iya Baby Venom Baby apa-apa tadi Ada Baby apa gitu Gue juga lupa Lupa lah Nah sebenernya tampilannya Gak ada yang berubah Jadi tampilannya Seperti OEM Speaker di bawah Terus di atas ini Kita tambahin Twitter Sama tadi ada setting-setting sedikit Dan Sekarang Obri juga sudah Enak lagi nih Musiknya Udah gitu Kalo pesan tadi pake slalom Juga gak keganggu Gue pikir kalo kita mauin audio tuh Kita harus ganti yang Pulauan juta Oh iya Yang kita taro-taro dimana Di pilar-pilar Pake two-way segala macem Baru enak ya Sebenernya gak juga sih Menurut gue nih Kayak brio gini aja Kayak gini kan gak mahal Plug and play kayak gini aja Udah cukup menambah Performa dari audio kita Cakep kok Gimana? Suaranya mantep Cakep apa mantep? Mantep dan cakep Nah itulah namanya juga Obri Ya udah segitu dulu Kalo bagi kalian nih Gue punya rekomendasi Kalo misalnya kalian pengen upgrade audio Kalian bisa ke Venom Ntar disini Yang Venom pusat Ini kebetulan di barang Prestige Lo gak pengen? Gue ada mau naik juga Biar keren Atau kalo misalnya kalian pengen ganti kaca film Bisa juga ganti ke Line Light Ini ada Instagramnya di bawah sini Langsung kumpungin aja Cakep kan? Dari luar gelap Gelap Dalamnya terang Yang bener lu Bener Dalamnya terang Orang gue cobain Tadi bentar Mendahin geserin dikit Enak kan? Enak Yaudah Yuk kita cabut lagi sekarang Oke segitu dulu video kita kali ini Sekali lagi thank you so much Buat Bro Darius Dan Venom Gue Liris Nur Diri Gue Sultan Nur Diri Jangan lupa Ingat velak Ingat aja Awas Jangan nyopet Terima kasih telah menonton